Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel dirimiladirahman hari ini saya akan membagikan cara membuat baterai dari bahan yang sederhana teman teman nah ini lampunya nyala sekitar sudah 2 jam yang lalu teman teman masih nyala alhamdulillah teman teman langsung saja tidak banyak basa basi pertama siapkan atau membuat tabungnya saya membuatnya dari bekas kayu putih teman teman saya membuat 3 dan kemudian kita satukan teman teman kita ambil karet dan kita ikat agar tidak berantakan kemana teman teman nah seperti ini lalu kemudian langkah selanjutnya kita ambil bekas plat nomor plat nomor motor yang sudah tidak dipakai caranya digunting kemudian ditekuk menjadi 2 dan ikat menggunakan kabel teman teman mau kabel serabut atau kabel kawat boleh teman teman seperti ini saya membuatnya 3 jadi tabungnya 3 dan ininya juga 3 sama teman teman kemudian bahan selanjutnya kita ambil batang karbon dari bekas baterai baterai bekas jam ini teman teman yang sudah rusak yang sudah tidak dipakai saya ambil bagian dalamnya nah ini batangnya teman teman kemudian kita siapkan 3 jadi saya sudah menyiapkan 3 teman teman agar lebih cepat lalu kemudian bahan selanjutnya kita siapkan busa teman teman bisa menggunakan busa seperti ini atau sabut cuci piring atau kapas atau tisu juga boleh teman teman jika menggunakan busa seperti ini kita potong potong dan tengahnya dibelah menjadi 2 perhatikan teman teman caranya sampai selesai agar tidak gagal paham kemudian batang karbon kita masukin ke tengah-tengah busa atau jika menggunakan kapas atau tisu dililit teman teman atau digulung seperti ini kemudian di bekas plat nomornya juga kita masukin ke busa teman teman masukin ke tengah-tengah seperti ini dan kemudian kita satukan jadi 1 bekas plat nomor kemudian 1 lagi batang karbon nah satukan seperti ini tapi jangan menempel teman teman jangan menempel jika menempel nantinya tidak akan nyala lampunya seperti ini lalu kemudian kita masukkan ke dalam tabung tadi teman teman seperti ini dan selanjutnya kita buat seperti tadi teman teman buat seperti tadi ambil busanya dan kita masukkan satu per satu nah ini bekas plat nomor nah plat nomor ini atau bahannya seng atau aluminium saya kurang paham tapi ini bisa terbukti nyala teman teman nanti teman teman bisa lihat hasilnya nah seperti ini teman teman kita lakukan tiga-tiganya teman teman seperti ini oke tinggal masing-masing satu kita ambil busanya kita masukin ke tengah-tengah seperti ini dan bekas plat nomor juga kita masukin seperti ini jadi disini tidak ada rekayasa teman teman bukan hok atau bukan pemodohan publik atau bukan penipuan teman teman dan disini nyata teman teman nah kemudian kita masukin lagi ke dalam tabung nah seperti ini oke teman teman sudah selesai dan kita selanjutnya kita ambil bahan satu lagi teman teman bahannya sangat gampang mudah didapat di warung terdekat nah ini adalah pemutih teman teman pemutih pakaian teman teman bisa menggunakan pemutih seperti ini atau mereknya yang lain boleh seperti Baiklin Froglin dan lain sebagainya kita tuangkan cairan ini ke dalam tabung ini dan sebesar tabung ini saya menggunakan satu saset teman teman buat tiga tabung saya menggunakan satu saset teman teman harganya sangat murah meriah yaitu 500 rupiah teman teman nah kita masukin sedikit sedikit teman teman agar tidak tumpah jadi jika teman teman punya bekas sutikan bisa menggunakan itu lebih praktis dan lebih efisien teman teman kalau begini bisa beleweran tapi gak apa-apa nanti saya lap teman teman nah kita tuang sampai habis teman teman oke sudah habis teman teman dan kita lap teman teman agar rapi teman teman nah seperti ini satu lagi kita lap beleweran kesini dan lampu yang pertama saya buat ternyata masih nyala teman teman alhamdulillah dan saya belum membuktikan sampai mati teman teman apakah kuat berapa jam next saya akan coba percobaan sampai kuat berapa jam teman teman dan sudah 2 jam yang lalu masih nyala teman teman kemudian ini di seri teman teman di seri bukan paralel tapi seri nah seperti ini jadi yang batang karbon disatuin ke yang plat nomor tadi positif dan negatif nah yang dijadikan positif yaitu batang karbon dan yang negatifnya yang dari plat nomor teman teman nah seperti ini karena kalau menggunakan hanya satu tabung saya coba tidak nyala teman teman tidak kuat nyala karena lampunya mungkin sekitar 3 volt sekitar segitu teman teman atau 3 volt lebih nah kemudian yang ini biarin jangan disatuin nanti buat lampu teman teman nah karena kan saya tidak punya alat buat mengecek volt teman teman voltasenya atau tegangan teman mat saya tidak mengeceknya teman teman karena bukan ahli elektronik tetapi saya langsung buktikan dengan lampu teman teman dan ini saya bisa mempastikan nyala teman teman karena saya sudah mempraktekan beberapa kali nah alhamdulillah teman teman hasil nyala disini bukan rekayasa atau kebohongan tapi nyata teman teman dan mohon maaf saya tidak bisa membuktikan dengan menggunakan alat pengecek tegangan teman teman karena tidak punya mau pinjem tetangga juga kebetulan tidak ada nah seperti ini teman teman dan ini baterainya di seri teman teman jadi kuat kalau hanya satu tabung saya coba tidak kuat dua tabung juga tidak kuat nah ini lampu bekas lampu LED di bekas lampu rumah yang sudah rusak saya ambil dan kebetulan masih nyalain teman teman saya ikat bagian positif dan negatif teman teman nah seperti ini hasilnya dan kita coba pasangkan di positif dan negatif teman teman di baterai yang tadi kita buat apakah bisa nyala teman teman nah alhamdulillah teman teman ternyata berhasil teman teman eksperimen kita atau percobaan kita berhasil teman teman alhamdulillah berhasil kemudian kita coba lagi berdekat nah nyala teman teman disini bukan rekayasa teman 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 bisa mempraktekannya di rumah bisa mencobanya di rumah mungkin ada pertanyaan dari teman teman wah kenapa ribet ribet bikin begini beli aja batu baterai simple tapi itu silahkan teman teman silahkan ini hanya buat orang orang yang punya jiwa kreatif teman teman kita coba ikat yang kencang teman teman apakah nyalanya akan lebih terang teman teman karena kalau kendor kurang terang teman nah seperti ini kita praktekan ikat satu lagi dan ini bekas lampu center correct teman teman ini yang led yang saya pasang yang ini bekas center correct teman teman center correct karena lampu makanya ada menyorot seperti itu teman teman nah seperti ini ini lampu bekas center correct dan disini kelihatan mungkin tidak terlalu terang karena di kamera dan banyak cahaya namun tetapi jika di tempat yang gelap ini terang teman teman saya sudah mencobanya nah seperti ini teman teman cukup terang teman teman bisa lihat sendiri hasilnya atau bisa mempraktekannya di rumah dengan caranya sangat gampang dan sangat mudah seperti tutorial yang saya praktekkan ini teman teman dan saya punya lampu led satu lagi teman teman yang bekas lampu emergensi akan saya coba pasangan disini apakah mampu menyala atau tidak nah ini teman teman lampunya lampunya banyak teman teman mungkin lampu ini kayaknya si di fara rail teman teman kalau di seri mungkin tidak kuat nyala tapi kalau fara rail insya Allah kuat oke kita coba teman teman apakah bisa nyala atau tidak nah ini tidak nyala coba balik mungkin kebalik oke kita coba lagi mungkin kurang kenceng teman teman coba lagi lah ternyata nyala teman teman alhamdulillah walaupun tidak terlalu terang tapi kuat nyala coba kita ikat saja teman teman agar kencang bagaimana hasilnya saya juga pengen tahu positif dan negatif teman teman jadi kita pasangkan ke batang arang karbon dan satu lagi yang bekas plat nomor teman teman hasilnya nyala teman teman alhamdulillah walaupun tidak terlalu main cerang atau terang ini cukup terang ini cukup terang kalau di tempat yang gelap teman teman sangat bermanfaat di malam hari di pada saat mati lampu teman teman oke baik teman teman dan akan saya bongkar teman teman jadi disini tidak ada perkayasa teman teman tidak ada baterai tambahan dan sesuai komponennya yang tadi saya jelaskan dari awal teman teman kita bongkar satu persatu teman teman nah ini busanya kita lihat juga ini tidak ada baterai kita bongkar semua teman teman dan yang satu lagi akan kita bongkar juga teman teman jadi disini tidak ada tambahan baterai apapun teman teman selain komponen yang kita siapkan tadi yang kita buat kita gunting aja agar lebih cepat teman teman nah kita cabut nah seperti ini cabut lagi cabut semua dan sama ini juga seperti yang kita buat teman teman bahan bahannya sama jadi teman teman bisa mencobanya atau mempraktekannya di rumah teman teman baik teman teman mohon maaf apabila ada kesalahan mohon maaf apabila ada kekurangan semoga bermanfaat sampai disini aja dulu jika video ini bermanfaat silahkan like share dan subscribe yang belum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh